Aparat TNI di Kodim 1625 Ngada terus berupaya membaktikan diri mereka untuk kepentingan masyarakat setempat. Salah satu langkah yang dilakukan dengan menyulap lapangan tembak mereka menjadi lahan percontohan program ketahanan pangan bekerjasama dengan Dinas Pertanian Kabupaten Ngada. Untuk mendukung kebijakan pemerintah membangun ketahanan pangan di Kabupaten Ngada, Dinas Pertanian bekerjasama dengan Satuan TNI Kodim 1625 Ngada menyulap lahan lapangan tembak milik TNI di Desa Naru, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada menjadi kebun contoh. Lahan tersebut menjadi sarana pelaksanaan program pangan di bidang pertanian dengan tema tanam jagung panen sapi atau TJPS. Kegiatan tanam bersama ini mendapat dukungan penuh dari Dandim Ngada bersama anggotanya, juga petugas penyuluh lapangan di Dinas Pertanian Ngada. Lahan pertanian ini akan menjadi contoh belajar bagi masyarakat setempat. Pendamping lapangan TPJS NTT Gaudensia Gratia Putri mengatakan, dirinya berterima kasih kepada pihak TNI yang sudah mendukung dengan memberikan lahan latihan tembak seluas 3 hektare untuk menjadi salah satu kebun contoh tanam jagung panen sapi. Dirinya juga menambahkan, lahan ini akan menjadi contoh atau tempat belajar bagi para petani. TNI akan selalu bersama dengan Dinas Pertanian untuk terus mendukung program pemerintah terkait ketahanan pangan di wilayah Kabupaten Ngada. Dari Bajawan, Nusa Tenggara Timur, Alpin Basan, kontributor Nusantara TV, melaporkan.